Intro Assalamualaikum, selamat pagi Jadi ini adalah suasana Di penginapan saya Yang semalam sedikit kusut Tapi pagi hari ini terbayarkan suasananya Nah, ini dia Sisi positif di penginapan ini ya Kita bisa melihat langsung Ke arah lautan Cuacanya Alhamdulillah Agak bagusan Dan setelah ini kita bakal lanjut lagi nanti Balik ke Banda Aceh Jadi kita cukup Semalam aja nginap disini Dan rasanya udah cukup Juga untuk berkeliling ke Pulau Weh ini ya Kita semalam udah makan-makan Di kota Sabang Rasanya cukup Dan ya Kita lanjut lagi Halo Yusuf Hehehe 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 Udah ganteng ya Yuk jalan-jalan lagi yuk Naik kapal yuk Hehehe Senyum dia tuh Hehehe Siap-siap lagi ya Siap-siap lagi ya Hehehe 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 Tuh ada kapal-kapal boot Banyak banget Pada minggu pagi ini Yang snorkeling Anginnya kenceng banget vents Pada minggu pagi ini Ben-niis Hal Har OFis Oke sekarang kita berangkat Kita udah check out dari penginapan Dan ini lanjut Balik ke Banda Aceh Tapi sebelumnya kita keliling dulu Di kota Sabang cari makan siang Sebelum berlayar Tadi udah baca-baca Ketanya harus turun tangga gitu ya 200 anak tangga lagi Campe aja Campe Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa selamat menikmati 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 kalau kalian lihat ya, ukuran kapal kita sama ukuran ombaknya alun atau ombaknya ini kurang lebih ada sekitar setengah meter, lihat mobil di bawah sampai kita goyang gitu cuma kapal kita yang naikin sekarang ini ada pengecah ombaknya jadi udah bisa lebih cepat waktu tempuhnya, lebih nyaman dan lebih stabil juga, insya Allah cuacanya cerah hari ini, tapi anginnya cukup kencang, jadi makanya ini alunnya agak gede alunnya datangnya dari samping jadi kapalnya itu gini-gini kalau misalnya dilihat dari luar kita terasa loh di dalam sini karena ukuran kapalnya juga kecil kan 1100-an gros stone jadi terasa dia nah, kita akhirnya tiba di daratan Pulau Sumatera cuacanya bagus, jadi kita cepat nih nyampe ini jam 15.21 kurang lebih sekitar 15 menit ke depan dan kita udah sadar di termaga pelabuhan Ulili kota Bandace cuacanya seperti yang bisa terlihat saat ini cerah sekali cerah berawan dan ini udaranya cukup pencang ya kalau dilihat di luar sana alun ombaknya lumayan tapi mendekati daratan ini semakin pecil alunnya rasa dan yang kelihatan di depan kita ini ada perbedaan warna juga untuk air lautnya yang mana semakin biru dan semakin hijau itu dia semakin dalam kita sebentar lagi ini kita udah masuk perairan Bandace pelabuhan Ulili di depan mata kita oke, jangan-jangan sini ya nah, ini kita udah masuk kawasan pelabuhan Ulili banyak mancing-mancing disitu begitu juga disitu di batu-batu cuma combak ini letakar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!